Sementara itu pemirsa, Banyumas memantau perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Manis Purokerto Kabupaten Banyumas bersama Wabub Banyumas, Bank Indonesia Purokerto dan Dinas-Dinas terkait. Banyumas memantau perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Manis Purokerto Kabupaten Banyumas bersama Wabub Banyumas, Bank Indonesia Purokerto dan Dinas-Dinas terkait. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Banyumas untuk bijak dalam berbelanja kebutuhan pokok khususnya saat Ramadan hingga menjelang Lebaran 2021 Bupati meminta kepada masyarakat apabila berbelanja itu jangan berlebih-lebihan dan tidak usah khawatir stok kebutuhan pokok masih tercukupi Kendati demikian Bupati mengakui pasar-pasar tradisional maupun pasar rakyat akan tutup saat Lebaran sehingga perlu dicari cara untuk mengantisipasinya Terkait dengan hasil pantauan di pasar manis, Bupati mengatakan secara umum harga kebutuhan pokok masyarakat relatif stabil Biasanya lima hari menjelang Lebaran mengalami kenaikan Oleh karena itu operasi pasar terhadap kebutuhan pokok masyarakat belum perlu dilakukan Relatif stabil, nanti biasanya lima hari menjelang Lebaran Operasi pasar sepanjang ini belum, belum bisa Tahun-tahun lalu operasi pasar biasanya malah gula ya Tapi persiapan itu ada ya Pak, ketika ada komoditas yang mengalami kenaikan gitu ya Gula, beras ada, daging juga ada Dulu juga ada operasi pasar daging ini, daging kerbuk Sekarang datang ada ya Dari Prokertoman, Roto Banyuas TV melaporkan